Lepak bola Kita bahas Tentang 3 match ya Yang pertama ada Inter Yang berhasil melahir Roma di Coppa Italia Wabak perempat final Dan ya kalau gue bilang Inter ini lebih layak lolos Kenapa? Karena ya mereka Di pertandingan ini Bermainnya lebih stabil ya Gak seperti kemarin ketika melawan Milan Dan ya Satu gue lahir lewat skema Skema latihan lah Itu golnya Jiko Yang kedua Golnya Sanchez bagus juga dari luar kota Di samping Roma ini mainnya gak jelas juga Mau menyerang gak jelas Mau bertahan setengah-setengah Dan yang kalau gue bilang Mourinho ini udah habis ya Kenapa? Karena ya Roma mainnya berantakan banget Gak menunjukkan bahwa Tim ini merupakan tim yang Di gadang-gadang bisa bersaing Di perebutan gelar Yang gak jauh beda lah Dengan tim papan tengah Untuk Roma Lalu untuk Newcastle ketemu Everton Ya Everton Everton di pertandingan ini Beda dengan Everton Ketika mereka ketemu dengan Brentford Di pertandingan ini Mereka kembali Setelan pabrik Ketemu Newcastle Newcastle ini kan lagi Ngotot-ngototnya Mereka ingin terhindar Dari zona dekredasi Jadi mereka ngegas Sejak awal Dan ya Mainnya pun Juga main ala Inggris Ngantarin rumpan lambung Segala macam Dan kalau gue bilang Ya Everton ini Mungkin sih lampad Ingin mencoba Beberapa alternatif Strategi lain Yang kalau gue bilang Di pertandingan ini Gak jalan sama sekali Lalu ada MU MU Imbang 1-1 Ketemu Burnley Rank 20 Ya Kalau gue bilang MU di pertandingan ini Keren mainnya Seharusnya mereka bisa Dapat 3 angkul Kenapa? Karena 2 angkul di anulir Yang kalau gue bilang Gak penting juga Itu Seharusnya Gawnya si Siapa Cavani Pavaran itu Gak di anulir lah Harusnya Ya cuman di babak kedua Di babak kedua Mainnya jelek banget Gak jelas arah dan tujuannya Balik ke setelan pabrik Ujung-ujungnya jebol juga Di menit 70 Apa berapa itu Jebol Gara-gara apa Ya Meboyat lot cover Masuklah gol Ya cuman Kalau gue bilang Di babak pertama dan kedua Kenapa bisa beda Ya Kalau misalkan Pemain Gak bisa passing Itu kan Lu gak mungkin Salahin Ragnik kan Ya Kalau gue bilang ini Mungkin mutlak Kenapa Karena kesalahan Pemain Yang Masih gak nyaman Dengan beberapa Strategi Aliran bola cepat Yang diterapkan oleh Ragnik Kenapa Karena mereka terbiasa Dengan dribble-gribble Aliran bola lambat Yang mereka bisa lakukan Di satu babak Tapi di babak kedua Stamina mereka Belum cukup Sehingga Ya Mainnya kembali Kelambatan lagi Oke Sekian dulu Selamat menikmati